Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman teman di channel tutorial milenial Sekarang di video ini Saya mau kasih tau ke teman teman Atau kita sama sama nih di video ini Kita ganti email Lazada Ini ada pertanyaan dari yang komentar di video sebelumnya Oke langsung aja caranya klik akun Di aplikasi Lazada teman teman Lalu klik gear settings Yang kanan atas itu Lalu disini ada Eps Ada informasi akun Nah lalu disini ada tulisan ganti email Jadi ini email saya Saya mau ganti ke email yang lain Untuk melindungi keamanan aku anda Kami perlu memverifikasi Oke perlu verifikasi Jujur saya agak trauma dengan verifikasi Lazada ini Karena gak nyampe-nyampe Menyebalkan sekali memang Ini ada verifikasi melalui email atau kode SMS Waduh kode SMS sudah Lebih menyeramkan lagi Jadi saya pilih verifikasi melalui email Oke ini kami akan mengirimkan kode satu kali ke email anda Oke kita klik kirim kode Lalu saya akan cek email saya Jujur kalau masalah kode-kodean Zada ini memang gak tau servernya Gak tau apanya Emang kadang gak masuk Oh ternyata sudah masuk Saya cek email saya Nah verifikasi email kamu Verifikasi identitas anda Nah ini saya akan dapat OTP seperti ini Langsung tinggal masukkan aja 34 3362 3362 Oke langsung klik kode verifikasi Nah silahkan masuk email baru Oke saya tinggal masukkan email baru Nah karena saya gak ada email barunya Saya cuma akan menyontohkan aja Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan email barunya Lalu klik kirim kode Nanti akan dikirimkan kode Yang teman-teman masukkan sebagai OTP Tapi sekali lagi ya hati-hati Ini tadi saya cobain lagi bagus koneksinya Sehingga kodenya cepat masuk Kadang Lazada memang gak masuk sih kodenya Setelah itu Saya yakin email teman-teman sudah terganti Bisa dicek ke halaman akun yang tadi Di awal kita lalui Oke sekian saja tutorial ini Jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini Jika ada pertanyaan jangan ragu Untuk tuliskan di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh